Di Lauser, Pulau Sumatera, ekosistem seluas 6 juta arah menjadi habitat hutan hujan terpenting bagi spesies binatang langka, termasuk di dalamnya orang hutan. Dan kawasan ekosistem laser juga menjadi habitat terpenting bagi keragaman hayati yang terbesar di dunia, termasuk yang sangat penting adalah terdapatnya spesies mamalia yang terancam punah di dunia, yaitu badak Sumatera, harimau Sumatera, dan ini adalah satu-satunya tempat di mana spesies itu dapat hidup bersama di dalam satu kawasan. Dari ujung utara pulau, Rudi Putra terpukau pertama kali dengan kehidupan margasatwa ketika dia masih berusia belia. Dan kemudian, ketika Rudi Putra mendalami ilmu biologi, dia belajar tentang badak Sumatera yang sulit ditemui, serta sama nasibnya dengan badak Jawa, sebagai salah satu mamalia paling langka di dunia. Masa depan mereka terancam karena lenyapnya hutan hujan oleh perkebunan ilegal. Diperkirakan hanya kurang dari 200 individu di dunia yang tersisa di seluruh dunia, dan Leuser adalah habitat terpenting bagi badak Sumatera yang tersisa tersebut. Kalau habitatnya terus terganggu, maka dapat berdampak negatif pada populasi di mana tidak terjadi pertumbuhan populasi yang baik, sehingga akan menjadi kepunahan bagi spesies tersebut. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dunia berkembang di Indonesia, dimotori oleh permintaan konsumen di Amerika Serikat. Kebanyakan hilangnya hutan hujan akibat dari perkebunan ilegal. Rudy mengorganisir dan mengirim tim kecil ke daerah pedalaman di Leuser untuk mencari lokasi, melaporkan, dan menutup perkebunan ilegal tersebut. Perkebunan di Tanah Rata sudah kami tebang, menebang seluruh kelapa sawit yang ada, hanya menyisakan beberapa kelapa sawit. Sebagai bukti bahwasannya di sini adalah kelapa sawit sebelumnya. Terjadi pada tahun 2009, dan sekarang hutan sangat cepat tumbuh kembali. Ini sebagai bukti bahwasannya sebenarnya rehabilitasi hutan di sebagian tanah di Sumatera itu tidak diperlukan, karena hutan akan tumbuh kembali dengan sendirinya. Tapi kita tunjukkan bahwasannya NGO itu mau membangun daerah. Secara pribadi, Rudy bertanggung jawab terhadap diberhentikannya operasi perkebunan kelapa sawit ilegal seluas seribu arah lebih. Di saat yang sama, dia juga mengembangkan model baru yang khusus digunakan untuk pelestarian dan penyelamatan hutan hujan. Rudy mengorganisir dan mengirim tim kecil ke daerah pedalaman di Lusar untuk mencari lokasi, melaporkan, dan menutup perkebunan ilegal tersebut. Kami menginisiasikan petisi internasional untuk mencegah kerusakan hutan di kawasan ekosistem Lusar dan hutan Aceh. Kami mendapat dukungan hampir 1,4 juta tanda tangan dari seluruh dunia yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Aceh agar membatalkan rencana untuk merusak hutan Aceh. Terima kasih telah menonton!